Teka-teki di balik kursi pelatih tim nasional U19 Indonesia, akhirnya terjawab sudah. Posisi pelatih yang sebelumnya ditunggangi Bima Sakti, kembali menjadi tanggung jawab Indra Syafri. Penunjukkan Indra untuk kembali melatih tim nasional U19, diumumkan secara resmi oleh anggota Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, atau EXKO PSSI, pada Rabu 25 April 2018 malam. Berikut profil singkat Indra Syafri. Nama Indra Syafri mulai dikenal banyak orang saat menukangi tim nasional Indonesia U19 di kejuaraan remaja U19 AFF 2013. Putra Minang kelahiran 2 Februari 1963 itu, sukses mengantarkan Garuda Jaya menjadi juara lewat kemenangan dramatis atas Vietnam melalui babak adu penalti. Pada 2007, Indra menjadi instruktur dan pemandu bakat PSSI. Setelah itu, dia juga diangkat menjadi pelatih tim nas junior pada 2011. Hasilnya memuaskan. Tim nas muda Indonesia dibawanya menjadi kampiun pada turnamen Hong Kong Football Association, International Yacht Football Invitation U17 pada 2012, dan turnamen HKFA U19 2013. Momen kemenangan tim nas U19 atas memegang gelar juara 12 kali Piala Asia U19 Korea Selatan kembali menaikkan popularitas Indra di mata pecinta sepak bola. Meski Evan Dimas dan kolega menang 3-2 atas Korsel, pada pertandingan terakhir grup G pra Piala Asia U19 2013, Indra gagal membawa anak asuhnya masuk Piala Asia dan Piala Dunia U20. Di level klub, Indra juga pernah melatih tim PSP Padang di awal karir kepelatihannya. Pada 2014 hingga 2016, dia juga ditunjuk untuk menjadi jururacik klub Bali United. Indra Syafri merupakan seorang yang tekun pada prinsip jalan yang dipilihnya. Dia rela meninggalkan posisi jabatan sebagai kepala kantor pos di Sumatera Barat untuk memulai karir kepelatihannya saat itu. Mampukah Coach Indra kembali membawa prestasi bagi tim Garuda Nusantara?